Halo, ketemu lagi di Kalong Show. Apa kabar semua? Minggu malam ya. Buat yang semangat hari Senin, pasti senang. Tapi kalau buat yang males-malesan, aduh kayaknya beban banget ya. Tapi nggak apa-apa. Malam ini saya tetap menghibur teman-teman semua ya. Lagu pertama di video ini adalah lagu ciptaan spontan. Bukan, bukan spontan yang itu ya. Spontan yang diciptakan oleh Dul Jailani dan juga Amanda. Si sweet Amanda. Si cantik Amanda. Oke? Penasaran kan? Saya ingin menunjukkan betapa jeniusnya kedua pasangan ini. Tunggu, pasangan apa bukan ya? Kayaknya saya setuju ya. Oke, kayaknya ada yang marah. Takutnya ABK marah ya. Maaf ya ABK ya. Oke, saya akan tunjukkan betapa mereka jenius. Nggak usah lama-lama, langsung aja ya. Kita mulai ya. Engkau datang Lupa kunci. Pelan-pelan. Amanda Sweet banget ya Amanda ya. Engkau datang Di waktunya Tak pernah aku duga Oh, kau begitu Oh, kau begitu Mempesona Menghentui ku setengah mati Dan ku harap kau mengerti Amanda Ku harap kau Mengerti Aku hanya Yang belum Paham penuh Artinya cinta Sejati dan Ku harap kau Ingin Mendampingiku Memahami Cinta Jenius Apakah Sudah Tiba-tiba menciptakan Pada saat acara Apa Sebelumnya Kita sama-sama tidak tahu Tapi Ini terlihat Lagu yang Sangat spontan Yang dibikin oleh Dul Jenius Coba kita Masuk ke Chordnya ya Chordnya ini Saya mendengar Ada Chord Saya tidak tahu ya Karena saya tidak sekolahan Tapi Otodidak ya Teman-teman boleh benerin Itu ada kunci-kunci Dim Atau Out ya Sepertinya dim Itu kunci-kunci Seperti itu Itu membuktikan bahwa Dul itu Banyak terpengaruh Sama Britpop Ya Kenapa saya bilang Britpop Teman-teman boleh cek Codeplay banyak menggunakan Kunci seperti itu Kemudian Radiohead apalagi Ya kan Kalau The Beatles Ada beberapa Bahkan Malah-malah Gini John Lennon dan Paul McCartney Malah tidak banyak Menggunakan Kunci seperti itu Menurut penengahan saya Yang banyak menggunakan Kunci seperti itu Itu justru malah John Harrison Di setiap album solonya Ada kunci Dim Dim atau Tolong yang Sekolahan gitarnya ya Kasih tahu saya Itu kunci dim Atau out John Harrison Paling banyak menggunakan Kunci seperti itu Bahkan hampir Di setiap albumnya ada Sekarang kita dengar Pas bagian Amanda ya Keren banget Keren banget Keren Luar biasa Nilai 100 Gimana kalau kelepek kan cewek Pasti Bukan hanya kelepek-lepek Langsung bertelur Sepertinya dari Perkemuan Tadi sengaja Tadi sengaja Ku melihatmu Ku tak dapat berkata-kata Senyumanmu Pesonamu 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 Tidak akan aku Ingat selalu Ingat selalu Dujailani Namanya akan selalu Mengiringi hari Dujailani Layuanmu Akan Menyentuh hati Nah Kalau tadi Dul itu banyak Terpengaruh oleh Bripop Berbeda dengan Amanda Amanda ini Musiknya Amerika banget Ya Pada saat Referen tadi Lagu yang Spontan itu Saya langsung berpikir Seperti lagu-lagunya Michelle French Michelle French Apa Michelle French Ya itulah pokoknya Yang Drum beatnya Kita udah kebayang Seperti apa Kemudian Bassnya seperti apa Melodinya Seperti apa Saya kurang tahu Amanda sering Benerakan lagu apa Mungkin Ya Avril Mungkin Taylor Swift Atau Michelle French Ya mungkin itu yang Mempengaruhi Amanda Sehingga Mengeluarkan nada-nada Yang Amerika banget Ya kan Ya Amerika Kuncinya gitu ya Kalau kita main Tadi Amanda main di F F dia akan begini F C Bass Balik lagi ke C Ya Kalau main di C C G F G Atau mungkin Biasa Kalau di F F F C D minor Bass Tadi juga Saya lihat Seperti ada Main D minor Berarti Seperti itu Sedikit Musisi Amerika Atau band Amerika Yang memainkan Nada-nada Atau kunci Yang kayak Dulu mainkan tadi Ya karena memang Backgroundnya beda Akarnya itu beda Kalau Amerika lebih Menurut saya Lebih ke country Makanya Progresinya Seperti itu Mereka berdua Genius Tapi beda 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 jenis musik Beda Akar musiknya beda Tapi ya Kalau urusan cinta Siapa peduli Sampai ketemu di next video ya Stay calm Sampai ketemu di next video ya